selamat menikmati 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 Alhamdulillah, itu adalah lagu tema kita hari ini. Terima kasih teman-teman sudah bernyanyi bersama-sama bersama Ustazah. Kita lanjutkan ya. Alhamdulillah, kita lanjut ke pembelajaran matematika hari ini mengenai satuan jarak, waktu, dan kecepatan. Pengertian satuan panjang dan waktu. Satuan panjang, di mana satuan panjang ini terdiri dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Di sini ada tangga satuan panjangnya. Insya Allah, teman-teman sudah pernah mempelajarinya. Jika turun satu tingkat, itu biasanya dikalikan 10. Jika naik satu tingkat, akan dibagi 10. Jika satu kilometer, itu sama dengan seribu meter. Satu kilometer, sama dengan seratus dekameter. Satu desimeter, sama dengan sepuluh sentimeter. Lalu, satu milimeter, sama dengan satu per sepuluh sentimeter. Satu milimeter, sama dengan satu per seratus desimeter. Satu meter, sama dengan satu per seribu kilometer. Contoh di sini, 5 km sama dengan berapa dekameter. Caranya, teman-teman, 5 km sama dengan 5 dikali 100. Kita bisa lihat berapa tangga yang harus kita turun. 1, kita lihat ya, km di sini. 5 km di sini, lalu kita turun berapa langkah? 1, 2 untuk ke dekameter. Berarti, 10 dikali 10, sama dengan 100. Untuk 5 km, sama dengan 5 dikali 100, sama dengan 500 dekameter. Untuk contoh yang kedua, di sini ada 4000 desimeter, sama dengan berapa hektometer. Kita lihat desimeter ada di bawah, sedangkan hektometer ada di atas. Berarti, kita harus naik ke atas. Berapa kali kita harus naik? 1, 2, 3. Berarti, harus dibagi seribu. Nah, 4000 desimeter sama dengan 4000 dikali 1 per seribu, sama dengan 4 hektometer. Kita lanjutkan. Selanjutnya, di sini ada satuan waktu. Satuan waktu. Di sini ada tabelnya, silakan teman-teman amati. Untuk 1 menit itu sama dengan 60 detik, 1 jam 60 menit, 1 hari atau 1 malam itu sama dengan 24 jam, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 tahun sama dengan 365 hari, 1 bulan sama dengan 4 minggu, 1 tahun sama dengan 52 minggu. 1 triwulan sama dengan 3 bulan, 1 catur wulan sama dengan 4 bulan, 1 semester sama dengan 6 bulan, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 lustrum sama dengan 5 tahun, 1 windu sama dengan 8 tahun, 1 dasar warsa sama dengan 10 tahun, 1 abad sama dengan 100 tahun, dan 1 milenium sama dengan 1000 tahun. Di sini ada contohnya, 2 jam sama dengan berapa menit. Kita lihat 1 jam itu ada 60 menit. Berapa jika 2 jam berapa menit? Berarti 2 dikali 60 menit, sama dengan 120 menit. Lalu contoh yang kedua, di sini ada 1 jam 20 menit, sama dengan berapa detik. Untuk semuanya, baik itu 1 jam dan 20 menit, kita ubah menjadi detik. 1 jam itu sama dengan 60 menit, ditambah 20 menit, sama dengan 80 menit. Ketika semuanya sudah menjadi menit, sekarang kita ubah menjadi detik. Karena 1 menit itu sama dengan 60 detik, berarti 80 dikali 60 detik, sama dengan 4.800 detik. Untuk satuan waktu ini, terdiri atas detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, triwulan, catur wulan, semester, tahun, lustrum, windu, dasar warsa, abad, dan milenium. Selanjutnya, di sini ada pengertian satuan jarak dan kecepatan. Jarak merupakan panjang lintasan yang dilalui. Satuan yang digunakan untuk menyatakan jarak sama dengan satuan panjang, yaitu kilometer atau biasa kita singkat dengan KM, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kecepatan merupakan jarak yang ditempuh dalam satuan waktu. Satuan kecepatan dirumuskan sebagai berikut. Kecepatan sama dengan jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Itu adalah rumus dari satuan kecepatan. Kita lanjutkan. Di sini ada cara menghitung jarak kecepatan dan waktu. Jika yang ditanyakan adalah jarak tempuh berarti cara mencarinya sama dengan kecepatan dikali waktu tempuh. Jika yang ditanyakan adalah kecepatan berarti cara mencarinya jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Jika yang ditanyakan waktu tempuh, maka cara mencarinya adalah jarak tempuh dibagi kecepatan. Kita lihat contoh soal nomor 1. Iwan berangkat ke sekolah mengendarai sepeda. Jarak dari rumah Iwan ke sekolah adalah 800 meter. Waktu yang ditempuh dari rumah ke sekolah adalah 4 menit. Berapa kecepatan Iwan mengendarai sepedanya? Tadi yang ditanyakan adalah kecepatan. Dan yang diketahui yaitu ada jarak tempuh di sini. Yaitu 800 meter. Waktu tempuhnya ada 4 menit. Untuk rumusnya berarti kecepatan sama dengan jarak tempuh per atau dibagi waktu tempuh. Tadi jarak tempuhnya ada 800 meter dibagi 4 menit. Sama dengan 200 meter per menit. Jadi kecepatan Iwan mengendarai sepedanya adalah 200 meter per menit. Itu cara menghitungnya. Kita lanjutkan ke contoh kedua. Ustazah izin melanjutkan. Untuk soal nomor 2. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 65 km per jam dari Probolinggo ke Malang. Bila jarak Probolinggo ke Malang adalah 130 km. Berapa lama waktu yang dibutuhkan mobil tersebut untuk sampai di Malang? Tadi yang ditanyakan adalah Waktu tempuhnya berapa? Untuk yang diketahui Yaitu ada kecepatan mobil 65 km per jam Dan jarak tempuhnya yaitu 130 km Cara mencarinya Waktu tempuh sama dengan jarak tempuh dibagi kecepatan Sama dengan 130 km per 65 km per jam Untuk kilometernya kita bisa coret Seperti ini Lalu kita hitung 130 dibagi 65 Hasilnya 2 jam Jadi waktu yang dibutuhkan mobil untuk sampai di Malang adalah 2 jam Selanjutnya contoh soal nomor 3 Jika Luki mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam selama 2 jam Berapa jarak yang ditempuh Berapa jarak yang ditempuh Luki? Kita tuliskan Yang diketahui ada kecepatan yaitu 40 km per jam Waktu tempuhnya ada 2 jam Jarak tempuh sama dengan kecepatan dikali waktu tempuh Sama dengan 40 km per jam Dikali 2 jam Sama dengan 80 km Untuk contoh soal yang keempat Ibu akan mengirimkan sekotak kue ke rumah nenek Jarak dari rumah ibu ke rumah nenek adalah 120 km Jarak tersebut ditempuh ibu dengan menggunakan mobil berkecepatan rata-rata 40 km per jam Jika ibu berangkat dari rumah pukul 8 Maka pukul berapa ibu sampai ke rumah nenek? Jarak tempuhnya tadi ada 120 Dan kecepatannya ada 40 km per jam Berarti yang ditanyakan adalah tadi waktunya ya Cara mencarinya Jarak tempuh dibagi kecepatan Yaitu 120 km per 40 km per jam Kita coret untuk kilometernya Untuk lesan kilometernya 120 dibagi 40 sama dengan 3 jam Jika kita hitung dari waktu keberangkatan ibu pukul 8 Maka ibu akan sampai 3 jam setelahnya Jadi ibu sampai ke rumah nenek pukul 11 Jadi teman-teman bisa menghitung dari keberangkatannya ibu jam 8 Lalu ditambah 3 Jadi 11 Contoh soal yang kelima Sebuah bus sekolah berangkat dari halte A pukul 5.30 Jika bus tiba di sekolah pukul 6.30 Maka berapa lama perjalanan bus tersebut? Jawabnya Teman-teman berarti cara mencari jawabannya Saat bus tiba di sekolah dikurangi saat bus berangkat dari halte Tadi bus tiba di sekolah itu jam 6.30 dikurangi 5.30 Teman-teman boleh menggunakan metode bersusun ke bawah Kita tinggal kurangi saja 6.30 dikurangi 5.30 Tentunya 30 dikurangi 30 0 6 dikurangi 5 sama dengan 1 Jadi lama perjalanan bus tersebut yaitu 1 jam Itu yang bisa usah disampaikan terkait materi hari ini Untuk proyeknya Di sini ada 5 soal Silakan teman-teman pahami Untuk soalnya Lalu teman-teman tulis di buku tulis Pastikan ditulis menggunakan cara hitung teman-teman seperti apa Setelah teman-teman sudah mengerjakan soalnya Pastikan teman-teman teliti lagi dalam menghitung Dan percaya diri dalam mengerjakan proyeknya Kemudian foto dan kirimkanlah hasil proyekmu melalui classroom Mungkin itu yang bisa usah disampaikan Jika teman-teman masih ada yang belum dimengerti Atau ada kesulitan Teman-teman silakan catat di buku tulis Kemudian teman-teman bisa tanyakan kepada usah Saat kegiatan Google Meet Atau teman-teman boleh putar kembali video pembelajarannya Agar teman-teman lebih mengerti lagi Begitu Mungkin itu yang bisa usah disampaikan Dan kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama Sikap berdoa Tangannya diangkat Kepalanya ditundukan Membaca hamdalah bersama-sama Alhamdulillah Terima kasih teman-teman untuk hari ini Terima kasih sudah belajar bersama hari ini Selamat mengerjakan proyek di rumah Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penulisan Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk hari ini Tetap semangat ya untuk mengerjakan proyek Salam rindu dari Ustazah untuk teman-teman semua di rumah Sampai jumpa Ustazah tutup dengan mengucapkan salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi